Intro Inilah video rekaman warga yang mengabadikan detik-detik terjadinya banjir pada Rabu petang kemarin. Peristiwa ini terjadi di kampung Cimanuk, desa Sukatani, kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sebuah rumah warung milik warga sekitar nyaris terbawa arus banjir yang deras. Beruntung tidak ada korban jiwa. Banjir terjadi akibat luapan sungai Cimanuk yang meningkat setelah diguyur hujan deras. Akibatnya, sejumlah kampung di kecamatan Cisurupan dan kecamatan Cikajang terendam banjir. Seperti kampung Cimanuk dan kampung Kancah Nangku, desa Cikandang. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat banjir semua perabotan dan alat rumah tangga warga terendam. Banjir sudah surut pada malam hari. Kamis pagi, warga yang rumahnya terendam banjir membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa banjir. Warga dibantu aparat TNI dan sejumlah relawan dan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut. Sampai ke mana air? Sampai ke dalam? Sampai ke dalam. Kok bisa nyelamatkan diri, gimana caranya? Ya lari ke sana. Lari ke atas. Ke atas. Ada yang terjebak di rumah nggak? Tidak, nggak ada. Ini yang rusak apa aja di dalam? Semuanya rusak. Kerendam lumpur atau apa? Kerendam lumpur, air. Itu tinggal berapa orang di sini? Lagi. Sama istri, anak, cucu dua, anak, mantu satu, anak. Barang mesti ke mana? Sementara kerugian yang dialami warga akibat banjir masih dihitung pihak pemerintah. Dari Garut, Jawa Barat. Garut 60 detik. Melaporkan. Garut 60 detik. Melaporkan. Bukankah. Terima kasih sudah menonton. Sayang.